kan FTV-FTV aja sih yang kayak tiga hari, sehari, dua hari, selesai gitu cuman ini kayak goofy, ternyata panjang banget dan bisa sebulan bareng-bareng sama temen-temen di lokasi itu cabai banget dan kayak kadang-kadang aku secepat bete cuman karena untungnya pemeran utamanya kan Vero Walando jadi aku kayak banyak belajar dari dia karena kan banyak sim-sim sama dia terus jadi aku kayak, oh gitu ya, jadi dikasih tau sama dia jadi aku belajar dari dia, untungnya itu apa namanya itu, dia tuh gak sombong gitu jadi kayak ngajarin gitu, jadi aku kayak, oh oke aku harus bisa gitu-gitu karena sebulan, sebulanan deh, syutingnya tuh gak kelar capek banget pokoknya tapi jadi ketagihan gak sih? ketagihan, ya jadi kayak apa ya namanya itu punya temen baru, circle baru karena ini dunia acting kan, aku biasanya dunia itu sama host, co-host, komedian dan tiba-tiba aku kayak, oh ini dunia acting ternyata kalau sebulan rasanya gini ya itu biasanya aku cuma LTV doang kayak 3 hari selesai udah, paling maksimal banget dan ini tuh kayak, oh my god sebulan ada yang pulang jam 4 pagi jam 2 pagi, itu sih tantangan paling berat kan kalau sebulan di gitu-gituin terus stress lama-lama untungnya tuh aku kayak, gue harus enjoy ini di lokasi gitu kayak aku tuh, yaudah aku tuh coba buat kenal sama semuanya terus aku suka iseng, aku seginin mereka bikin tiktok lah ya ilin temen-temen lain gitu gitu bener, tadi kan lu bilang seneng ya acting sama Vero ya tapi ada gak sih artis yang kayak udah lu blacklist tuh gitu? lu gak mau, gak mau acting sama dia gitu? oh, Aldi Tahir yang aku blacklist Aldi Tahir Lutfi Agiza eh enggak, Lutfi kemarin belum minta maaf sih enggak jadi Lutfi Barbie Kemola Sari cuma itu Barbie sempet bayi sama aku terus ternyata di belakang tuh ada omongan pokoknya ya aku, oh oke aku langsung gaik mundur lagi itu sih kalau Aldi Tahir kan kalau gak salah lu berapa waktu lalu bilang, gue udah gak mau satu frame sama dia betul, betul apapun itu tapi, apa sih? awalnya kan lu masih ada mau kan? masih aku ada tiga kali di pertemukan di TV aku masih oke tapi kalau sekarang udah gak mau alasannya apa sih? kenapa tuh, nak? capek ini kayak ada konflik baru lagi kayak, oke kita entah bayiun eh konflik kayak aku tuh tadinya tuh kayak yuk kita bayi, yuk kita bayi eh, ternyata tidak ada bayi sama sekali capek, kayak capek hati gitu gimik gak sih, Nam? gimik gak sih? eh, boro-boro gimik, tau sendiri kelakuannya kayak gimana dia nih bayi, misalnya eh, adekmu sayang nanti tuh di belakang isi dinarnya seksi-seksian cari duit gitu amat gitu ke orang itu lu digibahin di belakang, Nat? ibu ya dibilang maksiat dibilang maksiat terus dibilang apa lagi ya nama itu dibilang maksiat terus dibilang oh iya cari duit gitu amat itu sih maksiat sempat ngadu sampai ke Dewi Persik itu gimana, Nat? iya sama kata KDP juga gitu kenapa? apa ya namanya? eh kata KDP yaudah gak usah digubris lah orang kayak gitu terus ada nasehat-nasehat apa dari Tdwi mungkin kedilan? iya ada, jangan inilah jangan apa ya namanya itu jangan terlalu ditangkepi karena kalo ditangkepi capek juga jadi KDP juga di enjoyin aja karena kan dunia entertainnya dia lagi diundang sana sini ini malah aku tadi baru ada Devi chat aku kayak aku gak bisa karena aku respect sama Om Deddy milih sama Om Deddy jadi aku gak bisa lagi satu panggung sama dia tapi dia 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 gak ada sama sekali pernah kan waktu itu mau ditemuin tuh di podcastnya Om Deddy kan malah ditambah panas disitu sih orang-orang gak tau ya Om Deddy sama aku tuh abis podcast kita gak ketemu dia lagi Om Deddy om Deddy gak mau ngomong di belakang disangkanya kita gimmick atau apa ya jauh banget dari gimmick atau kalo kata gimmick kalo muntahmu semedia juga tau sendiri tapi kalo eh jangan kesini ya tapi ntar kalo seandainya dia minta maaf lu masih mau maafin gak Sina? eh eh maafin iya kalo buat saat ini kayaknya aku males lah tapi gak tau ya kan kita manusia itu sifat roba gitu aku sih ya kalo minta maaf ya dimaafin cuman tapi kalo suatu kerjaan gak ah minggu tapi menurut lu Aldi kenapa sih kayak gitu? menurut lu? kurang obat kayaknya kurang istirahat apa emang Kansos terus dia Aldi? ya kan dia udah sukses Kansosnya ya katanya buat nyari makan kan buat istri anaknya sih itu bagus yaudah biarin aja tapi maksud itu jangan nyindir orang tapi Aldi gak ngomong sama orang gitu maksudnya ibu itu gak ngomong sama orang gitu? gak ada om Om Deddy yang ada nyerang waktu pasti om Deddy tuh ngegas bang orang disitu tuh tadinya mau di baikin sama om Deddy tapi gak jadi udah sih gitu dong terus kalo yang berpiku malas hari apa nih konfigurannya benar? Entonces lu o du au yo du wi done je gel